Live ANTV Live ANTV, susunan pemain persebaya kontra PSIM jelang Liga 1, ada Lelis, Yamamoto dan Mancini. Prediksi susunan pemain persebaya Surabaya kontra PSIM Yogyakarta laga persahabatan jelang Liga 1 tayang via siaran langsung ANTV. Selain Live ANTV, live streaming persebaya kontra PSIM juga bisa ditonton melalui live streaming ANTV. Laga bergengsi tim Liga 1 dan Liga 2 digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Minggu tanggal 17 Juli 2022 mulai pukul 19.27 waktu Indonesia Barat. Selain menggelar laga uji coba, persebaya Surabaya juga akan menyelenggarakan launching tim yang akan berkompetisi di Liga 1 mendatang. Adapun, kick-off Liga 1 sendiri dipastikan akan dimulai pada tanggal 23 Juli 2022. Sementara para pemain persebaya Surabaya baru kembali dari pemusatan latihan. Igor Fidal dan kawan-kawan juga sudah mulai kembali berlatih di Surabaya jelang laga eksibisi lawan PSIM Yogyakarta. Sementara itu, PSIM sendiri juga sedang melakoni beberapa uji coba di Jawa Timur. Selain lawan persebaya, PSIM akan melawan Persik Kediri di Kota Madiun. Persebaya Surabaya sudah kembali berlatih di lapangan ABC Kompleks Stadion Gelora Bung Tomo, GBT. Latihan pertama setelah kami pulang dari Jogja, tadi kami latihan lumayan tinggi intensitasnya. Latihan tadi banyak posesion di daerah sendiri. Saya ingin meskipun di daerah sendiri anak-anak kuat dengan bola, ungkap Aji Santoso seusai latihan tim persebaya Surabaya. Meski Akwi cukup puas dengan peningkatan pemainnya selama TC di Jogja, Aji Santoso menyebut masih banyak sisi yang perlu dimaksimalkan sebelum kick-off Liga 1 musim ini tanggal 23 Juli 2022 mendatang, satu di antaranya adalah soal kemistri antar pemain, baik sesama pemain lokal maupun lokal dengan asing. Alhamdulillah kami tadi latihan bagus, tapi tetap akan terus saya tingkatkan terus supaya lebih bagus di sisa waktu yang ada, jelas pelatih asal Kabupaten Malang. Selain kemistri, Aji Santoso juga mewanti-anti pemainnya agar kondisinya fisiknya tak turun. Setelah kami latihan bagus di Jogja, fisik pemain sudah improve tapi tidak boleh turun. Untuk mempertahankan itu, selalu latihannya dengan intensitas tinggi, baik dengan bola maupun tanpa bola, ungkap Aji Santoso seusai latihan tim. Meski menyusun rencana latihan dengan intensitas tinggi, Aji Santoso menyebut tidak akan menggelar latihan dua kali sehari seperti yang dilakukan saat awal-awal tim dikumpulkan awal bulan lalu. Latihan sekali sehari tapi intensitasnya tinggi, sebut mantan pelatih timnas Indonesia itu. Persebaya Surabaya, Keeper Andika Ramadhani, Satriya Tama, Hernando Ari, Dida Diatmika, Aditya Arya. Belakang, Leo Lelis, Brasil, Koko Ari Araya, Rizky Rido, Muhammad Salman Al-Farid, Dandi Maulana, Rizwan Lauhim, Arif Catur Pamungkas, Ariski Wahyu, Mozae Nuri. Tengah, Muhammad Hidayat, Muhammad Al-Wi Selamat, Marcelino Ferdinand, Brilian Aldama, Igor Vidal, Brasil, Rizky Duyan, Denny Agus Setiawan, Bramdhani, Wahyudi, Saiful, Andre Octavian Shah. Depan, Silvio Junior, Brasil, Soya Mamoto, Jepang, Januar Eka, Julian Mancini, Supriyadi, Ahmad Mufiandhani. Terima kasih telah menonton!